Islam itu Bapak Ibu sekalian adalah istislamun nafs lillahi rabbil alamin penyerahan diri kepada sang pencipta Allah secara totalitas predikat Islam bukan predikat yang baru dan agama yang Allah turunkan dari langit hanya satu hanya Islam agama semua nabi-nabi Islam bukan agama yang baru jadi yang Bapak Ibu jalankan sekarang ini dan predikat Islam ini bukan hal yang baru yang terbaharui adalah hukum-hukum dan syariat tapi induk nama agama Islam itulah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Imran surah nomor 3 ayat 19 sesungguhnya agama di sisi Allah hanya Islam tidak ada agama baru dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai zaman Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam dan sesungguhnya ahli kitab Yahudi dan Nasrani tidak berselisih ikuti enggak nih ajaran Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam itu semua hanya bagian makna bagian kata sebagian ulama tafsir adalah hasud iri, dengki tidak mau beriman dan barang siapa yang kufur kepada ayat-ayat Allah, sungguhnya Allah sangat cepat hisapnya sungguhnya Allah sangat cepat hisapnya Bapak Ibu sekalian tadi saya jelaskan di poin pertama masalah makna Islam dan ini bagi semua yang beriman kepada Allah dapat peridikat ini tapi berimannya harus totalitas dalam agama kita ini ada dua definisi kafir definisi pertama ada dua makna kafir atau dua level orang dikatakan kafir kafir yang pertama sifatnya kufur kepada Allah secara total enggak ada Allah enggak ada Tuhan seperti misalnya yang dikatakan oleh para orang ateis enggak ada Tuhan semua ini terjadi begitu saja ini kufur tapi ini kufur mutlak secara totalitas semua ada kufur yang kedua kufur karena mengkafiri sebagian ya subtansial apa yang telah Allah perintahkan untuk diimani seperti contoh kalau kita tanyakan kepada teman-teman kita Nasrani sekarang bagaimana menurut kalian tentang Yahudi maka mereka akan katakan Yahudi kafir kok bisa kan Yahudi itu agama prophetis juga beriman kepada Allah juga dan ada nabinya Nabi Musa maka kalau orang-orang Nasrani yang berpegang pada ajaran mereka akan menjawab karena mereka masih menolak Nabi Isa jadi ada subtansial yang mengharuskan kita iman kepada Allah itu dipangkas orang Yahudi tidak mau mengakui Nabi Isa dan yang berusaha mensalip Nabi Isa adalah orang Yahudi dan ini yang membuat orang-orang Yahudi dipredikatkan ditarik dari mereka predikat Islam pindah kepada kekafiran orang yang hidup di zaman Nabi Musa beriman kepada Allah dan Nabi Musa serta semua yang Nabi Musa bawa sebagai risalah dikatakan Muslim tapi setelah Nabi Isa datang mereka harus sempurnakan imannya kepada Nabi Isa yang menolak Nabi Isa walaupun mengaku beriman sama Allah dikatakan kufur begitu pula pada saat Nabi Muhammad datang semua manusia yang kita bicara lingkup orang-orang yang beragama propetis samawiyah kalau mereka beriman pada risalah Nabi Muhammad SAW mereka juga beriman kepada risalah Nabi Isa Nabi Musa Nabi Ibrahim Nabi Daud semua Nabi-Nabi sebelumnya maka mereka akan dapat predikat Muslim dan kenapa orang Islam sekarang mengatakan Nasrani juga kafir karena mereka masih menolak penyempurnaan keimanan mereka kepada Allah dengan beriman kepada risalah Nabi Muhammad alihissalatu wassalam tentu kalau kita bicara kalimat kafir bapak ibu sekalian jangan alirgi disini ya tanda kutip maksud saya adalah kekafiran sebuah karakter atau sifat atau keyakinan yang semuanya diluruskan diluruskan karena kita manusia semuanya sama kata Nabi S.A.W kalian semua dari Adam dan Adam dari tanah tapi Allah S.A.W mau kita beriman mau kita beriman makanya siapapun yang meninggalkan atau menyempurnakan keyakinannya dengan menyempurnakan iman kepada Allah dengan risalah Nabi Muhammad S.A.W dikatakan Muslim kita sebagai seorang Muslim itu harus mengakui risalah Nabi Musa harus mengakui risalah Nabi Isa harus mengatakan ada Taurat dan ada Injil kalau ada seseorang diantara kita yang mengatakan tidak ada Nabi namanya Musa atau tidak ada Nabi namanya Isa atau tidak ada kitab Taurat atau tidak ada kitab Injil pernah turun dari langit maka dikatakan dia kafir makanya rukun iman kita ada enam iman kepada Allah iman kepada malaikat-malaikat iman kepada kitab-kitab harus kita yakini ada kitab Taurat dan kitab Injil pernah turun tapi ini disempurnakan dengan Al-Quran iman kepada Rasul-Rasul semuanya dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad masuk dalamnya Musa dan Isa kemudian iman kepada hari kiamat kematian proses alam berzadi kuburan proses hisa pembangkitan hari kiamat surga dan neraka kemudian yang terakhir adalah beriman kepada takdir baik dan takdir buruk ya maka tentu saja teman-teman sekalian dari sini kita bisa memahami bahwasannya peridikat muslim itu akan diberikan kepada orang yang beriman kepada Allah secara totalitas terima kasih selamat menikmati selamat menikmati